Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang kenapa perjalanan pulang terasa lebih cepat daripada berangkat? Inilah penjelasannya secara ilmiah. Teman-teman, pernahkah merasa bahwa perjalanan pulang terasa lebih cepat ketimbang ketika berangkat? Padahal, jarak yang ditempuh saat pulang dan pergi sama saja, atau bahkan dengan kecepatan yang sama pula. Perjalanan pulang yang terasa lebih cepat daripada saat berangkat ini dialami banyak orang. Perjalanan pulang yang terasa lebih dekat daripada berangkat ini dikenal dengan efek kapa. Apa itu efek kapa? Efek kapa dalam disiplin ilmu psikologi dan neurosains adalah efek yang dirasakan orang dalam perjalanan pulang yang terasa lebih cepat daripada berangkat. Efek kapa, yaitu saat lama perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, bagi sebagian orang terasa berbeda, tepatnya ketika mereka pergi dan pulang. Padahal, tidak ada perbedaan jarak tempuh antara pergi dan pulang. Apalagi jika kecepatan kendaraan sama. Mari kita anggap kecepatan saat pergi dan pulang tetap sama, sehingga waktu yang dibutuhkan pun sama. Walau demikian, sebagian orang mungkin akan tetap merasa bahwa waktu pulang lebih cepat. Hal ini lebih disebabkan oleh cara kerja otak dalam menafsirkan waktu, khususnya terkait jangka waktu sebuah aktivitas. Bagaimana penafsiran waktu oleh otak? Menurut para ahli, efek kapa terkait dengan persepsi otak terhadap jangka waktu. Aktivitas oleh otak ini adalah hal yang sangat rumit. Otak manusia memiliki kemampuan untuk menjaga diri kita, tetap waspada terhadap hal-hal baru. Termasuk, pada tempat atau tujuan perjalanan yang belum kita kunjungi. Nah, karena kerja otak membuat kita lebih waspada, maka perjalanan berangkat akan terasa lebih lama. Sebab otak akan bertanya-tanya, kapan perjalanan ini kita akan sampai. Otak akan menafsirkan setiap bagian yang dilihat oleh mata saat perjalanan berangkat dan menebak-nebak tujuannya. Sehingga, otak akan merasa jauh lebih waspada saat perjalanan berangkat. Berbeda dengan perjalanan pulang, otak sudah mengenal jarak maupun banyak hal yang dilihat oleh mata antara tempat tujuan hingga ke rumah. Otak yang tadinya waspada akan menjadi jauh lebih rileks. Otak akan cenderung mengabaikan setiap bagian dari perjalanan pulang, karena otak sudah mengenali lingkungan sekitar pada saat perjalanan berangkat sebelumnya. Karena otak tidak lagi merasa waspada, maka otak tidak akan fokus pada perjalanan pulang, apalagi jika dalam perjalanan Anda melakukan aktivitas lain atau bahkan tidur. Maka otak jauh lebih rileks. Dan ketika bangun sudah sampai tujuan, maka Anda akan merasa bahwa perjalanan cepat sampai. Nah itulah alasan mengapa perjalanan pulang akan terasa lebih cepat daripada berangkat. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel saya.